Kreatif money Banyak kesulitannya kayaknya Challenge-nya banyak Menarik Kita akalnya banyak, karena kita harus mikir terus Di Indonesia itu, challenge-nya adalah Yang tadi saya sebutkan, kita tidak hanya memproduce film Tidak hanya memproduce sampai dengan post production, that's it Tapi kita harus juga mempromosikan dan marketing Jualannya, tantangan tersendiri Di luar negeri itu, di negara yang lain Terutama kayak Korea, nggak usah ngomongin Hollywood Thailand, mereka punya distributor Jadi si producer Hanya memproduce, mengeluarkan production cost That's it, sampai post Kemudian di pick up oleh distributor, distributor yang mengeluarkan Biaya promosi dan marketing Disini kita dari ujung sampai ujung Ini curhat tolongan, curhat Curhat orang produser Jadi, cost yang kita Kita tanggung production Dan promotion cost, yang harganya Atau value-nya Bisa dikatakan hampir sama Hampir sama? Dari production Dengan promotion? Ya, kalau mau Kalau mau gaungnya besar dan terdengar Angkanya harus sama Tapi, tentunya kita punya banyak sekali Trips and tips Trips and tips Trips and trips dan trik-trik yang kita lakukan di industri film Indonesia Sehingga kita tidak menanggung seluruh promotion cost tersebut Kita kerjasama dengan brand Kita kerjasama dengan media partner Dan sponsorship Gundala sama juga Gundala kan promotionnya very heavy loh Kemarin ini, sangat jor-joran gitu Apa aja gimana diceritain Mas Iman? Kenapa lagi-lagi Gundala heavy ya Itu juga bisa jadi di alami Oha Wiro Karena kebanyakan milenial dan sendial itu gak tau Gundala Ya, jadi memang kita harus Saya harus setuju ya Jadi, harus diperkenalkan dulu Si Gundala nya gitu ya Sama kayak kemarin kita roadshow itu Ke Jawa dan Apa namanya Ke Sumatera itu beda banget Di apa Di Jawa itu Kemarin kita keliling berapa kota Orang tuh tau Begitu ngeliat Gundala kostum yang sekarang Orang tuh tau Kayak pedagang di pasar gitu Kita pergi bawa Gundala Oh, Mas-mas itu Gundala ya Kok beda sama yang di komik ya Oh, bahkan bisa ngomong gitu ya Tapi begitu kita ke luar Jawa Kemarin ke Sumatera Anak kecilnya Om-om itu robotnya bisa terbang gak? Ya, nggak pun Itu karena Kami di lapangan Kayak gitu kan ngalamin Jadi PR nya justru Mempatkenalkan si Gundala itu as a brand ya Ya Harus orang harus tau Gundala nya dulu Baru nanti tau bumi langit ya Atau sebaliknya Nah, otomatis Buat yang gak tau Ya, itu Harus promosi jor-joran Untuk Wiro juga kita promo marketingnya Plannya satu tahun gitu ya Dari Agustus 2017 Sampai 2018 Ketika rilis Sama treatmentnya Ditreat as a new brand gitu Tapi kemudian setelah kita rilis dan tayang Menyenangkan sekali Ketika banyak sekali Ketika kita roadshow ke daerah-daerah Anak-anak kecil yang datang pake baju Wiro Pake baju angini Syarina Dan dia bilang Saya sekarang punya superhero baru Lagi udah cosplay ya Udah baru cosplay sebagai Saya bukan cuma Iron Man Tapi saya punya superhero Indonesia Sekarang saya suka sama Wiro Ada anak kecil nih Kepang-kepang pake baju ungu Minta foto sama Syarina Bangga banget ya pastinya Kalo ngeliat gitu ya Nyampe ternyata gitu ya Nyampe Dari segi promosi Sebenernya promosi dari media Apa sih sebenernya yang paling efektif gitu ya Apalagi kan sekarang Seperti yang Mas Iman bilang Target marketnya kan lebih ke Millennial begitu ya Centennial gitu Kalo dari kami sejauh ini Lebih banyak menggunakan KOL Ya influencer gitu Oke Karena kalo Kita yang bilang Ini mah Namanya jualan Pasti kita yang ngomong bagus-bagus aja gitu ya Pasti ya Tapi KOL-KOL tuh lebih dipercaya Ya Ya Untuk di level millennial Dan centennial tuh Dan followernya banyak Ya Ya Mereka ngebelah sekali Udah Udah berapa banyak yang kena gitu ya Hmm Dan kita juga Media-media tradisional Tetep kita pake Mulai dari TV Radio gitu ya Billboard pinggir jalan Koran dan seterusnya Itu tetep kita pake Tapi kita aimbangi sama yang lebih Eh Kekinian Dan juga Kita juga pake Bikin si Gunda ini jadi Social movement Hmm Ya Dimana kita ajak Temen-temen bikin Lomba fanart Kemudian bikin lagu Lomba gapura Bebersih pantai Jadi lebih banyak Improvement gitu ya Itu apa Kayak pergeseran Kalau yang dulu Kita hanya menyaksikan Sekarang kami bikin Kita menjadi bagian dari itu gitu Hmm Kalau udah involvementnya Udah tercapai Engagement tinggi Udah enak tuh Hmm Kalau udah nyampe kesana Tapi susahnya ya minta Ampun memang nyampe kesananya Apalagi di awal-awal Apalagi di awal-awal Apalagi di awal-awal Itu kayak tadi Om itu ninja ya Om Aduh udah gini Oke Oke Jadi Baik dari segi produksi Maupun promosi Ini perlu budget yang sangat banyak lah Intinya lah Kalau kita bicara soal investor Saat ini Investasi di film-film laga ini Seperti apa sih? Dari Dalam negerinya juga ada gak? Mungkin kita Investasi untuk film Indonesia secara general Karena gak bisa specific action Gak hanya action ya Iya Treatmentnya hampir sama sih Investasi untuk di film Indonesia Kalau dilihat dari awal-awal tahun Sekitar 10 tahun yang lalu Kebanyakan angel investors Jadi private investors Iya Tapi kemudian Pergeseran 5 tahun terakhir Mulai ada Co-production dengan asing Masuk Masuk Awalnya lewat-lewat festival Jadi lewat Apa Dana yang diberikan secara grant Kemudian sekarang Makin Masuk ke dalam industri Komersialisasi Jadi lebih banyak Co-production dengan Company-company luar negeri Yang komersil Seperti Dari Korea Kemudian Kita dengan Studio Hollywood Tapi juga Di Indonesia Menariknya Menariknya di 2 tahun terakhir Sudah ada Investment company Khusus Yang dibuat oleh orang-orang Indonesia Jadi yang mereka Memang merasa bahwa Financing di film Punya potensi yang luar biasa Dan Kalau kita lihat Dari 2016 Ke 2019 Market share dari film Indonesia sendiri Naik 30% Jadi secara Secara optimisme Si kita Sangat-sangat Merayakan Optimisme Di pergerakan industri Film Indonesia ini Setuju Kalau dilihat memang Jumlah bioskop bertambah Jumlah penonton Film Indonesia ya Gak cuma penonton film Tapi penonton film Indonesia Indonesia Karena ternyata Ada tren Kami juga baru tahu nih Ya Ada tren Di kalangan Millennial dan Centennial Untuk kembali Menyaksikan film Indonesia Fear of missing out POMO nya Kalau gak nonton film Indonesia Kayak gak gaul gitu ya Terus malah balik Dengerin apa Musik-musik klasik Disko Indonesia tahun 70an Tentunya kayak gini Buat kami memang Gembira kan Jumlah penonton filmnya Meningkat Jumlah bioskop tambah banyak Akses ke film-film meningkat Apalagi juga Kalau kita lihat Umur filmnya Bisa diperpanjang dengan Konten-konten OTT ya OTT Jadi ini Saatnya merayakan Bersama-sama Momentumnya ada Pas banget gitu ya Oke Kita break dulu ya Indonesia jangan beranjak dulu Creative Money akan segera kembali Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih